Telapas sawit Telapas sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis nasional yang berkontribusi terhadap perekonomian dan penerimaan negara. Usaha sawit menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Selain itu, hasil ekspor sawit menyumbang sekitar 4 persen dari total penerimaan negara bukan pajak PNBP. Namun pada sisi lain, usaha sawit Indonesia menggunakan lahan yang luas tetapi produktivitasnya rendah, terutama sawit rakyat. Data Kementerian Pertanian 2019 mencatat total luasan tutupan lahan sawit di Indonesia seluas 16,38 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO hanya 3,66 ton per hektare per tahun. Lebih rendah dari potensinya sebesar 5 sampai 6 ton per hektare per tahun. Untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat, pemerintah mengembangkan program peremajaan sawit rakyat PSR yang skema pendanaannya dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD-PKS. Pendanaan PSR melalui BPD-PKS diperoleh melalui hasil penghutan ekspor CPO. Indonesia Budget Center IBC telah melakukan kajian desk tadi untuk melihat tata kelola PSR melalui wawancara dan diskusi kelompok terpumpun. Hasil kajian IBC menunjukkan temuan sebagai berikut. Pertama, PSR belum menjadi bagian dari program prioritas ataupun program strategis pemerintah. Meskipun PSR sudah masuk dalam Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan 2020-2024, tetapi belum diintegrasikan dalam RPJMN 2020-2024. PSR juga belum didukung dengan target kinerja yang jelas dan pendanaan yang memadai. Sepanjang 2015 sampai dengan 2019, program PSR baru direalisasikan seluas 107.000 hektare atau 3,8 persen dari 2,78 juta hektare total potensi lahan PSR. Rendahnya realisasi PSR ini disebabkan oleh kecilnya alokasi dana BPD-PKS yang disalurkan untuk PSR. Hanya 2,67 triliun rupiah atau 5 persen dari 51 triliun rupiah total dana pungutan sawit yang dikumpulkan BPD-PKS. Kedua, tata kelola BPD-PKS dalam penyaluran dana PSR belum efektif. Rumitnya seleksi untuk persyaratan dan penyaluran dari BPD-PKS yang memberatkan petani, menyebabkan implementasi PSR rendah. Perencanaan penyaluran maupun monitoring dan evaluasi dana PSR juga belum didukung dengan basis data yang akurat, sehingga beresiko tinggi salah sasaran dan memunculkan potensi korupsi. Dalam penentuan unit kos dan alokasi PSR oleh BPD-PKS tidak melibatkan petani, sehingga dana PSR yang ditetapkan tidak mencukupi kebutuhan petani. Ketiga, marginalisasi petani dan lembaganya oleh BPD-PKS Temuan ini mencakup rendahnya akses dan kontrol kelompok petani perempuan dalam pengelolaan PSR. Ketentuan dana pendamping bagi petani penerima dana yang menciptakan jerat hutang baru bagi petani, serta kurang seriusnya BPD-PKS dalam menguatkan kelembagaan petani. Atas temuan tersebut, maka IBC merekomendasikan hal-hal sebagai berikut untuk memperkuat agenda PSR di Indonesia. Untuk Pemerintah 1. Mendorong PSR masuk sebagai program strategis atau prioritas pemerintah untuk memperkuat kelapa sawit berkelanjutan, disertai dengan alokasi anggaran yang memadai. 2. Mensinergikan program PSR dengan program pemulihan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan yang mengedepankan peran perempuan, termasuk pelatihan petani perempuan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga petani. 2. Mendorong pemerintah untuk mempercepat pendataan dan pemetaan sawit rakyat agar proses implementasi program PSR bisa dioptimalkan. 3. Redesain kelembagaan BPDPKS yang transparan, akuntabel, yang mengayomi semua stakeholder sawit, termasuk petani sawit. 4. Menguatkan regulasi penggunaan dana sawit yang afirmatif terhadap petani perempuan. Untuk BPDPKS 1. Meningkatkan proporsi alokasi dana PSR dalam penggunaan dana sawit yang dikelola BPDPKS, minimal 20% dari total dana pungutan sawit yang dihimpun. 2. Menyederhanakan proses seleksi dan penyaluran dana program PSR, termasuk melakukan perhitungan ulang kebijakan unit kos PSR yang melibatkan petani. 3. Menghapus ketentuan adanya dana pendamping bagi petani penerima dana PSR Untuk BPK dan DPR 1. Mendorong BPK untuk melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana perkebunan sawit untuk program PSR 2. Mengevaluasi pengelolaan dana sawit oleh BPDPKS dalam mendorong sawit rakyat berkelanjutan di Indonesia Mari, berkuat dukungan PSR bagi terciptanya sawit berkelanjutan di Indonesia Untuk mengetahui temuan kajian ini lebih lanjut, silakan hubungi Indonesia underscore budget center at yahoo.com Terima kasih telah menonton!